Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ini adalah cara untuk membuat perangkap tikus dari kantong bekas kucing yang licin ini langsung kena semua sama anak-anakannya tuh banyak banget ya teman-teman semua ini adalah cara menangkap tikus paling efektif murah mudah praktis tikus-tikus jenius pun bisa kena temen tidak perlu susah-susah cukup siapkan perangkap seperti ini ini kandi bekas pakan kucing tapi yang licin ya teman-teman licin seperti ini letakkan di dalam kandang tempat yang banyak tikusnya ini kan kandang-kandang perabotan ya tuh gudang ya ini banyak tikusnya kemarin sudah dapet 7 ini saya akan lihatkan lagi ini dapat lagi temen-temen tuh ya sangat mudah untuk me apa ya menangkap tikus ternyata posisinya seperti apa posisinya cuman seperti ini aja temen-temen ini bekas potongan lukan di bagian atas biarkan seperti ini agak sedikit terbuka seperti ini kemudian disebelahnya itu diletakkan ember ataupun apa gitu ya yang agak tinggi biar si tikus itu nanti posisinya seperti ini temen-temen ya nggak bisa naik kan tuh dia mau berusaha seperti apapun nggak bisa naik temen-temen karena ini tinggi posisinya ini ya maksudnya intinya tikus itu bisa naik kesini kemudian dari sini itu deket temen ini kurang lebih tingginya ya temen-temen ya dari posisi ini temen-temen dari posisi ini ke ember ini tingginya diusahakan itu satu jengkal temen-temen nih segini 20 cm jadi dari meja misalnya ini meja misalnya ya meja tikus akan naik ke meja terus kemudian tikus akan kesini masuk nah prosesnya adalah teman-teman menyiapkan yang namanya kandi yang licin seperti ini temen-temen ini merknya maksi nih kandi kucing kandi bekas makan kucing kandi bekas pakan kucing nah ini harus licin temen-temen tidak perlu dikasih minyak tidak perlu dikasih obat hanya saja disitu dikasih makanan teman-teman nah pakannya ini teman-teman pakannya ini sangat mudah dicari yaitu dedak teman-teman dedak halus saja cukup satu kilogram atau dua kilogram dedak cukup temen-temen masukkan ke dalam kandi tunggu aja udah simpel banget sih tuh hanya seperti ini kondisinya di dalam nanti kita nanti tapi si tikus itu kan mungkin dari naik ya naik terangkap udah langsung dia turun terjun ke situ ya udah kalau sudah seperti ini temen-temen mau mau diapakan tikusnya silahkan sekarang tikusnya udah cerdas-cerdas jenius jenius tapi dengan cara ini tikus-tikus yang jenius itu bisa terbangkap jadi nggak perlu pakai air nggak perlu pakai minyak nggak perlu pakai jebakan yang penting posisi ini seperti ini nah udah seperti ini ya tingginya seorang lebih ya ya sekitar semen terkurang makanya tuh jadi nggak bisa naik ya dapat banyak nih tuh cuman dalamnya hanya dedak-dedak buat ayam tanpa makan ayam langsung kena semua nih 1 2 3 4 banyak banget banget 1 2 3 7 7 tadi pakai itu kayu sapu kita coba lihat ada berapa dapetnya sih enggak Oh iya ini merambat seperti 7 nah teman-teman juga boleh coba pakai penjepret tikus saya juga udah pernah coba satu kali dua kali kena tapi setelah itu tikusnya pada pinter teman-teman tidak mau lagi terus pakai perangkap tikus juga sama satu kali dua kali kena tapi setelah itu tikusnya makin cerdas tidak mau lagi teman-teman nah terus saya juga coba pakai obat tikus tapi sayangnya kalau pakai obat tikus itu tikusnya matinya nggak tahu dimana nggak kelihatan tiba-tiba sedikit bau kadang ada juga yang obat tikus mati kering juga bisa teman-teman ya Nah teman-teman bisa pilih aja mau pakai cara yang mana saya hanya ingin berbagi teman-teman cara yang sederhana mudah praktis murah dan sangat efektif teman-teman Nah ini hari berikutnya teman-teman masih aja ada juga tikusnya tapi tikusnya bisa keluar teman-teman disini ada yang nekuk seperti ini teman-teman nah kalau ada yang nekuk bekas pukulan waktu itu pakai bambu itu kan agak sedikit sobek ya jadi dia tahu bahwa ini adalah dia tahu bahwa ini adalah jalan keluarnya jadi dibolongin dari dalam teman-teman sebenarnya tikusnya mungkin sudah masuk ya kalau ada bekas seperti itu nah ini teman-teman bisa lihat ya tuh ya bolongnya ini tuh jari saya tuh ini bolong ya nah nih tuh ada bekas dari dalam ya buktinya dari dalam ya berarti ya karena sisanya dari dalam sisa plastiknya ada di dalam tuh sisa sobekannya jadi tikus sudah masuk ke dalam tapi karena ini posisinya sudah sedikit sobek kan kelihatan ya jadi si tikus ini ini juga posisi menekuk seperti ini nah jadi tikus itu makanin bekas sobekannya jadi kalau bisa jangan dipukul ya teman-teman plastiknya ini gimana kita cari cara ya teman-teman agar tikusnya tuh kalau udah masuk ini tetap lurus seperti ini ya tetap lurus-lurus seperti ini nih tuh kalau ini kan pada nekuk nih kalau udah nekuk-nekuk seperti ini pasti bekas pukulan kan itu biasanya sobek atau melipat itu mudah digigit oleh tikus tapi kalau lurus kayak gini tikus akan sulit menggigitnya temen-temen gitu ya nah ini yang kita lihat di akhirnya 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 kita lihat di akhirnya